Intro Kali ini kita ngomongnya agak lebih serem lagi Tapi kita kasih nama acaranya adalah Pahwiatan Jari Apa itu? Ada Mbak Joko Mbak Joko ini sekali lagi Sampai kapan? Tetap Joko Mbak Joko Kita ngomong tentang Chris Chrisnya tadi saya lihat bisa berdua Jadi coba lagi Mbak Joko Bisa gak? Hati-hati Mencelat Mencelat Kalau kita ngomongnya agak agak gila ini Agak serem gitu Wah ini Chrisnya Ada isinya Tapi sebenarnya gimana? Pempenjelasannya Begini Mas Ota Kalau berbicara tentang Chris itu Karena begini Anggapan masyarakat itu Sangat miring sekali terhadap Chris Karena minimnya literasi Yang satu minimnya literasi Kemudian tentang pemahaman tentang Filosofi Chris sendiri juga sangat minim Sehingga Ketika berbicara tentang Chris itu Terus diidentikan Wah itu Pasti ada Penunggunya Demit jencitan Dan itu kan begitu Benar sih nunggu yang megang Padahal Chris ini Termasuk menjadi salah satu Masterpiece dunia Masterpiece dunia Sehingga ketika Dijadikan sebuah Masterpiece dan menjadi Salah satu Apa Oleh UNESCO Ditetapkan menjadi warisan dunia Ini Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Misalnya Misalnya Ketika ini dijadikan sebagai warisan dunia Menjadi oleh UNESCO Akhirnya kan harus ada ruang edukasi Untuk melestarikan Sehingga akhirnya Di salah satu Institut Seni Indonesia Yang ada di Surakarta Kan membuat salah satunya Prodi Chris dan jenjata tradisi dunia Itu sebenarnya kan untuk Dari sisi mengasih Dari sisi edukasi Dari literasinya Sehingga orang Tidak keliru dalam memahami Tentang Mana-mana Chris Atau Sam Sebenarnya Kalau di dalam Megang kerus itu kan Harus Ditarik ke atas Di samping Karena ini kan Uap ini Ini kan mengandung Di sini kan ada Ada Apa Parangan Sehingga ketika Memegang itu Sebenarnya harus Kesamping Agar tidak Di cium Baun Secara langsung Ini berarti Tidak boleh secara langsung Di cium Iya Sebenarnya Di sini kan dikasih Pangmor Dikasih warangan Itu Warangan itu kan Sebenarnya kan Untuk mengawetkan Tetapi Di sisi yang lain Juga Ada Ada Kambingan radunya Sehingga Tapi ini Berarti bahaya Secara umum Tidak Tetapi Kalau di cium Di cium Dekat Itu kan Tidak boleh Karena baunya Ini kan Tapi kalau orang Mas diginiin Nah itu kan Masih dalam Posisi Terputus Masih dalam Rong Terputus Terputus Tercium Tapi Kebanyakan orang Mesti ngomong Wah Kalau nanti Itu kena Kena Sawan Jadi Kenapa Kemudian Keres itu Bisa banyak Disetilahkan Orang Sekisi Sekosong Dan sebagainya Sebenarnya Kalau keres itu Kita harus Paham Bagaimana Keres ini Juga Para Para Keres itu Dibuat Energinya Diambil Karena Disini kan Kalau di dalam Literasi Atau Edukasi Tentang Dunia perkerisan Itu ada Beberapa Puluh Macem Lugam Lugam Jadi Lugam Lugam Itu memiliki Beberapa Uncur Atau Beberapa Saya sebutkan Salah satunya Misalkan Kita mengambil Pasir Ini kan Lugam Ini dibuat Dari Dilebur Dari pasir Besi Pasir Besi Dihambil Dulu Kemudian Dilebur Dijadikan Lugam Kemudian Ditempang Untuk Dibahat Paku Keris Asal Usul Pasir Besi Ini akan Mempengaruhi Kriteria Atau Energi Dari Lugam Itu Terima Ada Beberapa Lugam Ada Beberapa Pasir Besi Salah Satu Dari Situbondo Dari Merapi Kemudian Dari Warang Dijadikan Di Dalam Literasi Ketika kita Mengambil Pasir Besi Yang Dari Situbondo Konon Itu Lugam Panas Sehingga Lugam Dari Pasir Situbondo Membuat Keris Keris Yang Berenergi Keras Atau Berenergi Panas Kalau Kita Makanya Ketika Seseorang Membuat Seorang Empu Membuat Keris Itu Harus Disesuaikan Siapa Yang Siapa Yang Akan Memakai Karena Dalam Paukon Atau Dalam Astrologi Jawa Seseorang Yang Memakai Keris Ini Sesuai Akar Energi Dari Lugam Yang Ini Sesuai Dengan Siorang Karena Kalau Tidak Sesuai Bisa Jadi Malap Pertanggan Bukan Karena Tua Tetapi Karena Karakter Bahannya Tadi Makanya Ketika Seorang Sekarang Dikamarkan Seorang Pejabat Atau Seorang Pemangku Yang Harus Berhadapan Dengan Rakyat Itu Kan Harus Memiliki Keris Keris Yang Memang Keris Kawi Bawa Kera Kera Kerajaan Dulu Sampai Sekarang Harus Seperti Itu Tidak Bisa Kalau Orang Pedagang Terus Memiliki Keris Kelat Atau Keris Nogos Osro Petani Memiliki Keris Kelat Nanti Pantulani Bubra Semua Karena Itu Akan Mempengaruhi Karakter Si Orang Dengan Si Menikol Dengan Keris Ini Karena Begini Karena Ada Beberapa Jadi Kalau Makro Kosmos Itu Dunia Dunia Kolom Terjadi Dari Beberapa Unsur Dari Anasir Anasir Ada Empat Unsur Kalau Di Jawa Kan Ada Tapi Angin Air Kemudian Dan Tanah Nah Manusia Kan Juga Seperti Itu Memiliki Patah Anasir Yang Membentuk Artinya Membentuk Manusia Kalau Di Senjata Tradisional Itu Dikeris Makanya Dikeris Itu Bagian Dari Anasir Yang Terbentuk Artinya Menjadi Pusaka Ini Sehingga Logam Dalam Keris Itu Akan Menentukan Kriteria Keris Ini Nantinya Sehingga Serang Empu Itu Kalau Membentuk Keris Serta Merta Ambil Logam Di Tempat Dijadikan Keris Dikasih Pamur Tidak Bisa Dia Akan Menghitung Ini Untuk Apa Karena Siapa Untuk Siapa Keperluannya Untuk Apa Sehingga Si Empu Ketika Membapar Keris Membap Keris Itu Doa Ini Doa Di Di Dalam Tradisi Para Empu Ada Istilah Namanya Notoroso Sakjruning Ngowo Jadi Ketika Menempa Empu Menempa Ini Kalau Keris Ini Buat Agar Orang Ini Dengurahkan Rezekinya Dalam Doa Si Agar Rezekinya Lancar Usahanya Lancar Akhirnya Buat Keris Dengan Panor Udan Mas Atau Kosing Utah Itu Sebenarnya Dari Rasa Si Empu Ini Ketika Menempa Membentuk Pamor Itu Makanya Dihartikan Bahwa Pamor Itu Buratan Pamor Itu Seperti Buratan Aksara Di Dalam Batin Si Empu Sehingga Akan Terucut Seperti Itu Berarti Aku Berdoa Untuk Keselamatan Untuk Ke Rezeken Untuk Kederajatan Ya Berbeda Nanti Pamor Mas Masih Berbeda Dan Sekali Lagi Ingat Bukan Karena Tuah Keris Ini Tidak Boleh Lepas Nah Perkara Yang Bisa Berdiri Tadi Gimana Begini Di Dalam Keris Itu Ada Sudut Ada Sudut Titik Sudut Sehingga Cara Membuat Keris Itu Kan Dilipat Jadi Semakin Banyak Lipatan Ini Akan Membentuk Titik Keseimbangan Yang Sangat Presisi Sekali Sehingga Ketika Di Dalam Sudut Keris Ini Ini Ada Sudut Kemiringan Ini Ada Titik Sudut Sehingga Ketika Dia Ditaruh Dalam Posisi Apapun Dia Akan Presisi Dia Akan Berdiri Terat Titik Kesimbangannya Ada Tapi Bahkan Ini Begini Bisa Kalau Ini Tungguannya Kuat Ini Bisa Karena Ini Memang Memang Titik Sudut Kemiringannya Memang Betul Betul Dihitung Oleh Para Empu Sehingga Yang Mempengaruhi Dari Ini Itu Sebenarnya Kan Energi Lipatan Lipatan Itu Juga Ketika Dia Dalam Masih Dalam Posisi Besi Itu Kan Ditempat Kemudian Dilipat Dilipat Semakin Banyak Lipatannya Dia Semakin Energinya Semakin Banyak Dan Ini Akan Membutuh Titik Keseimbang Sehingga Kemiringan Ini Masing-masing Berbeda Di Dalam Tangguh Keris Itu Berbeda Misalkan Ini Tangguh Pajajaran Seperti Ini Tangguh Yang Tuban Seperti Ini Yang Mataram Juga Berbeda Lagi Ini Ada Dalam Perkirisan Jadi Sekali Lagi Kalau Saya Ingat Prof Mas Dibus Sudah Ngasih Informasinya Dulu Bahwa Kalau Dari Sisi Ilmiah Sain Prof Mas Sudi Bahwa Ketika Penempaan Itu Menimbulkan Medan Magnet Yang Sangat Sempurna Sehingga Imbang Jadi Mirip Sepertinya Dekat Mas Joko Tetapi Dia Jelakan Secara Ilmiah Sama Ya Jadi Bukan Sekali Lagi Bukan Karena Tuah Atau Kenapa Tapi Kalau Misalnya Dilihat Dari Sisi Keris Tidak Ada Apanya Tapi Sekali Lagi Ini Adalah Energi Terus Ada Lagi Keris Keris Yang Untuk Memincul Api Bisa Mati Karena Memang Ini Energinya Jadi Dulu Memang Banyak Sekali Para Ahli-ahli Keris Meneliti Jadi Ketika Dia Menempa Ini Menempa Kemudian Yang Dicelup Bahkan Di Ujung Sampai Berapa Ratus Ribu Akhirnya Di Dalam Ujung Ini Memiliki Kekuatan Daya Energi Nah Itu Satu Misal Ada Api Ditunjuk Gini Sampai Mati Itu Karena Energi Keris Itu Berarti Sama Hanya Kalau Minyak Sama Air Gak Bisa Gadol Sehingga Kalau Ini Unsurnya Tadi Itu Ditunjuk Itu Sehingga Kalau Deketkan Api Apinya Mati Terlepas Semuanya Dalam Mitologinya Ini Keris Ini Memiliki Ini Memiliki Itu Tetapi Ini Kita Berbicara Tentang Energi Dan Sain Dari Keris Karena Ini Betul Betul Apa Prodik Keris Itu Juga Ada Di Perguruan Tinggi Juga Ada Sehingga Ini Kan Juga Perlu Dituliti Secara Nalat Nah Ini Sekarang Dalamnya Keris Sekali Lagi Kalau Dibuka Orang Mungkin Bisa Mati Karena Ini Tadi Karena Ada Masih Ada Sisa Sisa Racun Dari Unsur Yang Dibuatnya Karena Masalah Meronggoknya Bagaimana Kalau Proses Membuatannya Apakah Juga Keris Keris Sebenarnya Keris Tergantung Jadi Yang Namanya Tosan Itu Semuanya Tosan Itu Ini Sebenarnya Bilah Bilah Tosan Naji Tetapi Keris Juga Tidak Bisa Hanya Bilah Tosan Naji Makanya Kan Yang Disebut Dengan Pusaka Itu Semuanya Juga Satu Set Ini Satu Set Tidak Bisa Yang Keris Tum Yang Gandring Makanya Dalam Pesannya Juga Pernah Berpesan Bahwa Kalau Pengen Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Keris Yang Kamu Miliki Dandana Itu Berarti Sandangan Itu Harus Satu Satu Set Semua Baik Barangkanya Baik Keris Baik Agemanya Ini Baik Selut Ini Dan Lain Ini Memang Harus Di Pelihara Yang Betul Baik Jadi Itu Filosofinya Kalau Anda Pengen Kelihatan Ganteng Dan Cantik Ganteng 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 Bagaimana Kita Merawat Kalau Kita Merawat Berarti Kita Tahu Betul Bagaimana Apapun Kalau Dirawat Pasti Menjadi Bik 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 Terimu Ada Lagi Makanya Disini kan Ceris itu Mengalami beberapa Pusaka Pusaka itu Mengalami beberapa Pergeseran Dari Dulu sebagai Senjata Perang Dibunuh sebagai Senjata Perang Kemudian Beralih menjadi Aksesoris Menjadi Sebuah Setrata Sosial Karena Kalau Dulu kan Memang Senjata ini Dibuat Untuk Perang Bukan Untuk Ageman Akhirnya Berubah Menjadi Ageman Menjadi Setrata Sosial Dan Menjadi Nilai-nilai Filosofi Tentang Keilah Maksudnya Bagaimana Maksudnya Bahwa Ini Mengangkui Sebagai Sebuah Keagunan Karena Diselang Berfilih Banyak Sekarang Memang Dan Filosofi Sekali lagi Makna Keagungannya Karena Dirinya Yang Didandang Ya Gitu Karena Pak Joko Sekali lagi Bener-bener Closingnya Tidak Boleh Mendelakan Kerisnya Sendiri Tetapi Ini Semata-mata Karena Ini Maha Karya Maha Karya Yang Harus Dirawat Dan Diakui Betul-betul Karena Tidak Semua Orang Bisa Membar Keris Sehingga Ini Disebut Master Peace Unesco Semoga Bermanfaat Pengatuan Anda Mudah-mudahan Bisa Bertambah Dan Assalamualaikum Terima kasih Terima 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 selamat menikmati selamat menikmati